Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pencipta komunikasi radio Jumpa lagi dengan saya Di Giri Purnama Channel Jadi pada video kali ini Saya akan coba Mengukur Daya pancar Dari HTSCOM FC 10 Pro Apakah sesuai dengan spesifikasi Yang ditawarkan Ikuti terus videonya Jangan lupa di subscribe Bagi yang belum Dan di like Agar saya dapat Mengembangkan channel ini Menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya Di Giri Purnama Channel Oke Di depan kita Sudah ada HT nya sendiri Ya SCOM FC 10 Pro Yang sudah saya Charger full Sehingga Tegangan Voltasinya disini Tertulis 8,5 ya Jika menghidupkan Ya 8,5 Dan sudah Saya siapkan juga SWR Meter Power Meter Dari Maldol HS260S Yang sudah dimodifikasi Dan disesuaikan Dengan fungsi Power Meter Dan SWR Motor Yang berjalan Ya Kita akan Coba ukur Kemampuan daya pancar Dari HT ini Yang diklaim 10 Watt Ya Jadi kalau dapat Mendekati aja Sudah lumayan Saya tidak di endorse Jadi saya benar-benar Akan menyampaikannya Dengan Sebenar-benarnya Meskipun nanti Ini hasil ini Tidak mutlak Ya Karena Sangat sekali Berpengaruh Dari perangkat Yang saya gunakan Mungkin Perbedaan SWR Meter Atau Pormeter Ya Ataupun Damielut Kabel ini Akan berpengaruh Dari hasil Pengukuran Ya Paling tidak Mendekati lah ya Oke Saya akan Hidupkan HT nya Dan saya Posisikan Di 146 0.0 MHz Ya Kita Lihat Hasil pengukurannya Posisi Biar Nggak Ini ya Nggak Heboh Dahulu Kita mulai Dari posisi Yang paling Rendah Low Ya Ini Jadi ada Tiga Tingkatan Daya Low Middle Dan High Ini kita Kasih Di Low Jangan terlalu Lama ya Nanti Kita tesnya Nih Kita lihat Low Dengan Skala 12 Menunjukkan Angka Sekitar Setengah Watt Ya Jadi Antara 0 Dan 1 Sekitar Setengah Watt Terus Kita Ke Middle Berapa Yang dihasilkan Kita Lihat Lagi Kisaran 4 Watt Jadi Middle Nya Itu Ada Di 4 Watt Di Alat Ukur Meter Power Watt Yang Saya Gunakan Ya Dan Posisi High Kita Lihat Berapakah Daya Yang Dihasilkan Kita Lihat Bersama Disini Tertulis 7 Watt Mendekat 8 Watt 7 Watt Goyang 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 8 Watt Ya Coba Kita Lihat SWR Ini Sudah Sudah Pas Di bawah 1,5 Hasilnya Disini 7 Watt 8 Watt 7 8 Watt Di Antaranya Ini Adalah Hasil Pengukuran Dari Power Meter SWR Meter Yang Saya Gunakan Ya Jadi Ada Kekurangan Sekitar 2 Watt Kalau Ini Kita Tarik Ke 8 Watt Tapi Kembali Seperti Yang Saya Jelaskan Itu Berpengaruh Sekali Dengan Alat Yang Kita Gunakan Kualitas Dari Power Meter Itu Sendiri Kabel Penghubung Ya Maupun Konektor Serta Damian Loot Jadi Kalau 8 Watt Toleransinya Mendekati 10 Watt Masih Bisa Kita Maafkan Jadi Bisa Dikategorikan Bahwa Perangkat Ini Memang Idealnya Berkerja 10 Watt Di Banyak Review Yang Lain Saya Lihat Bisa Mencapai 10 Watt Saya Berulang Kali Mencobanya Susah Untuk Mendapatkan 10 Watt Jadi Butuh Referensi Atau Pembanding Alat Ukur Yang Lain Itu Adalah Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Hasil Pengukuran Dari HT Eskom FC 10 Watt Perspektif Dari Saya Baiklah Selanjutnya Saya Akan Menunjukkan Cara Menyetting HT Ini Agar Dapat Bekerja Pada Radio Pancar Ulang Atau RPU Jadi Ada Beberapa Pertanyaan Dari Viewer Saya Bagaimana Cara Menyetting Saya Menunjukkannya Yang Pertama Yang Perlu Kita Persiapkan Adalah Pastikan Bahwa Frekuensi Sudah Pada Mode VO Ya Bagaimana Kalau Posisinya Dalam Mode Memory Kita Cukup Menekan Tombol Pagar Radio Pujuk Kanan Bawah Satu Kali Saja Maka Kalau Kita Tekan Ini Akan Berubah Dari Posisi Mode Memory Ataupun Sebaliknya Ya Jadi Kalau Posisi Pertama Mode Memory Maka Ketika Kita Tekan Akan Berpindah Ke Mode VVO Ya Pastikan Dulu Ke Mode VVO Nah Sebagai Info Sebagai Informasi Bahwa S.com FC10 Pro Ini Tidak Bisa Kita Setting RPU Model Seperti Baufeng Timpa Memory Jadi Kita Harus Menggunakan Offset Atau Nilai Selisih Antara Frekuensi Input Dan Frekuensi Output Sebagai Contoh Saya Akan Setting Posisi Output Nya Adalah 146 00 Jadi Output Itu Maksudnya Adalah Posisi Standby Dimana Hati Ini Standby Untuk Menerima Pancaran Sinyal Dari RPU Sedangkan Frekuensi Input Adalah Frekuensi Ketika Kita Menekan PTT Dan Memancarkan Sinyal HT Ini Ke RPU Ya Contoh Disini 146 00 Berarti HT Ini Akan Menerima Pancaran Dari Sinyal RPU Di Frekuensi 146 00 MHz Kita Akan Menggunakan Selisih 100 Jadi 146 145 Duplek Minus Caranya Kita Tekan F Terus Kita Arahkan Panah Tombol Panah Ini Ke atas Sampai Ketemu Menu Saya lupa Menu Nomernya Saya cari Dulu Saya akan Tunjukkan Menu 22 Ya Disini Offset Ini Kita Tinggal Bisa Rubah Dengan Cara Menekan Tombol F Terus Ini Bisa Kita Tekan Langsung Nilainya Offsetnya Berapa Misalkan Tadi 500 0.5 5 Disini Tulisannya 5000 500 500 500 Sudah Terus Ketika Kita Tekan F Lagi Tadi Belum Kita Rubah Ya 0 0 0 0 100 Tadi Selisihnya Ya Bentar 0 0 1 0 0 Ya 0,1 Terkulisnya Tekan F Lagi Untuk Menyimpan Settingan Yang Sudah Kita Buat Terus Kita Arahkan Lagi Untuk Tune Nah Disini Ada Ada C RT Ya Biasanya Tune Transmit Itu Di T C D C Tekan F Arahkan Frequensi Yang Ingin Frequensi Tune Yang Ingin Kita Gunakan Contoh Disini Kita Akan Setting Di Misalkan 82,5 Ya Tekan F lagi Untuk Menyimpan Settingan Kita Terus Kita Arahkan Lagi Ke Menu 26 S Min D Ya Ini Simplek Duplek Maksudnya Kita Tekan F Posisi Awalnya Off Terus Kita Cari Lambang Minus Kalau Kita Menggunakan Duplek Min Ya Atau Plus Kalau Kita Menggunakan Duplek Plus Oke Jadi Sekali Lagi Penggunaan Offset Itu Adalah Nilai Selisih Ya Jika Kalau Settingannya Duplek Itu Minus Nilai Offset Itu Akan Mengurangi Nilai Output Ya Misalkan Kita Ada Di 146 Dikurangi 100 Nanti Ya Maka Ketika Kita Tekan PTT Input Akan Di 145 Ya Sebaliknya Kalau Duplek Positif Maka Nilai Offset Akan Menimbahkan Nilai Output Ya Jadi 146 Ditambahkan 1 Ya 1000 Atau 100 Heats Maka Nilainya Menjadi 147 Ya Jadi Itu Ya Pengertian Offset Yang Kita Setting Di Dalam AT kita Ini Nah Sekarang Bagaimana Cara Menyimpannya Kedalam Memory Ya Caranya Adalah Kita Menekan Tombol F Tekan Tahan Ya Ini Posisi VVO Ya Frequency Yang kita Simpan Dan sudah Kita Setting RPU Tinggal Tekan Tahan Ya Terus Akan Berkedip Kedip Bagian Indikator Memory Nya Dari VVO Menjadi Angka Ya Kita Bisa Mengaturnya Mau Disimpan Di Memory Berapa Ya Setelah Itu Kita Tekan Sekali Pagar Ya Sehingga Memory Prevensi Yang Sudah Kita Setting Tadi Tersimpan Di Dalam Memory Kita Buktikannya Tinggal Tekan Pagar Lagi Untuk Masuk Mode Memory Dan Ini Dia Memory Yang Sudah Tersimpan Yang Mudah Bukan Oke Jadi Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Bahasan Mengenai Daya Pancar Dari HTS Com FC 10 Ini Serta Bagaimana Menyettingnya Agar Terkoneksi Dengan RPU Sekaligus Menyimpannya Kedalam Memory Semoga Informasi Ini Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada yang Kurang Berkenan Sampai Berjumpa Di video Saya yang Lain Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax